Halo Sob, balik lagi di segmen Cuma Ngoce dan di episode kali ini kita bakal ngebahas flagship Samsung di tahun 2020 silam yang sudah tidak kedengaran lagi. Apakah masih worth it? Langsung aja kita bahas setelah intro berikut ini. Perkenalkan, ini dia Samsung Galaxy S20 dengan embel ultranya. HP ini diotaki oleh chipset besutannya sendiri yaitu Exynos 990. Walaupun sudah ada yang versi 2100, tapi nyatanya dengan Exynos 990, Galaxy S20 Ultra masih powerful sampai sekarang. Terlepas dari itu, beredar kabar yang ternyata cuma rumor belaka. Exynos 2200 siap dipakai oleh seri Galaxy S terbaru, namun nyatanya tidak sama sekali. Saat ini, HP mantan flagship Samsung ini dibanderol di angka 10,2 jutaan. Saat video ini dibuat untuk varian 12x128GB. Dengan harga segitu, gimana menurut kalian? Komentar di bawah ya. Mending S20 Ultra atau langsung ke S22 terbaru aja. Komen di bawah ya. Sampai juga kita di bagian kesimpulan. Dengan harga yang sekarang jauh lebih turun ketimbang waktu awal rilis, Samsung Galaxy S20 Ultra worth it buat dipeli. Apalagi nih kalau kalian tertarik buat lirik S22 series tapi budget masih terbatas. S20 Ultra salah satu pilihannya. Terima kasih sudah menonton!